Kita turun dari bis Kalau biasa kita bisa bawa barang kita ke kamar ya Sekarang gak bisa mas Dan kita pada saat kita nyampe di hotel Kita gak bisa ngongkrong dulu Biasanya kita ngobrol dulu di lobby Nyantai-nyantai Yang rokoan ya pada rokoan di luar gitu kan Sekarang gak bisa Begitu nyampe hotel Langsung kita diarahkan menuju ke kamar Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama banget nih ya Saya gak ngebikin podcast model beginian Yang dimana ngobrol Saya datangkan arah sumber Dan Alhamdulillah di studio baru saya udah jadi Ini adalah podcast perdana Saya di studio baru Nah sekaligus Saya pengen ngasih tau ke teman-teman Ke kalian semua Ke anda semua Bahwa podcast saya nantinya Ini akan saya bagi menjadi dua segmen besar saja Yaitu yang tentang branding Dan yang kedua di luar branding Nah pada kesempatan ini Saya mulai podcast perdana ini Pakai studio baru Yang di luar branding Nama programnya adalah Nama programnya adalah Odading Obrolan di luar branding Ya Oke sambil nebeng tenar sama Odading Mengoleh gitu ya Oke Obrolan di luar branding Kali ini saya kan Bukan akan sih Saya udah ngundang nih Bintang tamu Dari Semarang juga Yaitu namanya Mas Rifki Azadi Halo Mas Rifki Apa kabar? Halo Mas Rifki Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Dan yang kedua adalah Mas Raka Halo Mas Dodi Juga dari Semarang juga ya Siapa beliau Mas Rifki ini adalah Seorang Oh sebelum saya kenalkan Saya mau kasih tau dulu Apa yang mau kita bahas Di podcast hari ini Kita mau ngobrolin Tentang umroh Di masa pandemi Ngapain ngobrolin umroh Apa kaitannya dengan branding? Ya emang gak ada kaitannya Kan tadi jadinya Obrolan di luar branding gitu ya Jadi apapun yang di luar branding Bisa dibahas disini Mau ngobrolin hidupnya mas Raka Boleh Itu kan di luar branding Betul kan? Betul Betul Mau ngobrolin hidupnya Ini video editornya Boleh gak? Boleh Boleh Karena itu di luar branding Apapun itu boleh di obrolin Di segmen ini ya Nah umroh di masa pandemi ini Saya undang Mas Rifki Azadi Ini adalah beliau Seorang CEO Dari Biru Umroh Haji Yang cukup terkenal di Semarang Dan Jawa Tengah Namanya adalah PT Fatimah Zahra PT Fatimah Zahra Beliau ini pernah saya baca Ulasannya di sebuah media CEO dibayar lebih kecil Daripada PNS Gajinya emang kecil Dari PNS Tapi bonusnya kita gak tau Itu masih abu-abu Itu sensasional banget Itu headline itu Tapi saya orang brand Jadi ngerti Ah ini paling gimmick-gimmick aja Oke Mas Rifki Nanti kita akan ngobrol Mas Rifki Umroh di masa pandemi Karena Mas Rifki ini kemarin Sempat menjalankan Ibadah Umroh ya Untuk Ngecek ke sana Gimana kesiapan Atau pelaksanaan Ibadah Umroh Dan kenapa Saya undang Mas Raka Ya Saya sebetulnya Undang dia Karena pas dia ada disini aja Yaudah Mas Ikut tadi sekalian Tapi saya belum pernah umroh loh Mas Ya gak apa-apa Karena memang Saya undang adalah Orang yang sedang bermimpi Ingin umroh Karena di luar sana Anda mewakili Orang di luar sana Yang pengen umroh Gitu ya Banyak Banyak banget Banyak banget kan Nah nanti Mas Raka Bisa nanya-nanya nih Kira-kira gimana Tata pelaksanaan Ibadah Umroh Selama masa pandemi Gak apa-apa Nanya-nanya dulu aja gitu Minimal ada gambaran Oke ya Yang penting sudah ada niat dulu Mas Yang penting sudah ada niat Punya mimpi Punya mimpi betul Eh tapi ngomong-ngomong Punya niat mulai kapan Mas Pengen umroh Pengen umroh niatnya sudah lama sih Mas Sejak kuliah juga udah punya niatnya Oke Emang sekarang udah gak kuliah Udah gak kuliah Oke Udah berapa tahun yang lalu ya 10 tahun Usia sekarang berapa 10 tahun yang lalu 10 tahun lebih 10 tahun lebih ya Anda sudah mau wujudkan niat itu belum? Sudah mau wujudkan Artinya sudah ada Apa ya Wujud Kalau saya komitmen Pengen umroh gitu Itu dia Kayaknya niatku Kayaknya belum kuat deh Belum kuat ya Saya juga mengevalasnya Kayak gitu deh Sebelum saya masuk itu Teman-teman semua Saya pengen cerita sedikit Tentang umroh Waktu itu Tahun 2000 Tahun 2000 Saya tuh pengen banget umroh Saya sampai ngumpulin duit Apa namanya Saya ngumpulin duit Dari wang jajan sekolah Wang jajan sekolah Saya kumpulin Bahwa ini memang tabungan buat umroh Kemudian Saya masukkan Saya belikan dolar Supaya Karena Supaya yang kait itu Tidak Kena inflasi kan gitu ya Kemudian Terkumpulkan 10 dolar Ya gak apa-apa Tapi yang penting itu adalah Wujud komitmen saya Saya benar-benar niat Pengen umroh Masya Allah setelah itu Beberapa hari kemudian Ada orang yang Remaja masjid Yang bilang sama saya Mas Ini ada orang Mau sekolah Mau bayar Mau bayar sekolah Gak bisa Dia mau pinjem uang Berapa 90 ribu 90 ribu Waktu itu 10 dolar itu saya Waduh Pinjemin gak ya Tapi ini uang umroh Tabungan umroh itu Tapi kalau ini saya pinjemin Gak bisa nabung lagi Nanti jangan-jangan Habis tabungannya Tapi kalau saya pinjemin sekarang Ya paling kan umroh 10 dolar Kapan umrohnya gitu Kan belum tentu sekarang juga Berangkatnya 10 dolar lah Akhirnya Ya udah deh saya pinjemin Saya masih inget sekali Itu pas waktu Ramadan Ya udah deh saya pinjemin Ini Asal ada 10 dolar Kamu tukerin deh Itu pas persis jumlahnya Dengan yang dipinjem itu Persis sama Habis Habis Terus beberapa hari kemudian Ditelepon sama kakek saya Bahwa kakek saya mau umroh Butuh temen Masya Allah Dan saya yang dipilih Masya Allah Seharusnya yang Seharusnya belum bisa umroh Karena 10 dolar Karena 10 dolar Ya Tapi ternyata Ya betul Diganti sama Allah Diganti sama Allah Langsung 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 Jadi kalau saya melihat Adalah gini Kalau Anda memang komitmen Kalau teman-teman Anda komitmen Untuk umroh Wujudkan gitu Kasih tau buktinya sama Allah Kalau Saya pengen umroh Ya tapi bukan cuma Pengen-pengen doang Yang tanpa Ada realisasi apapun gitu Kita bisa wujudkan dalam bentuk apapun Mungkin kita sering melihat Life Umroh Karena kita ingin merindukan banget Artinya vibrasi itu akan bisa nyampe gitu Komitmennya Lainin 5 ribu 10 ribu Oh Dunia ini kan gak linier gitu ya Memang untuk tabungan ini Belum Belum penuh Tapi Allah Mungkin lihat Bukan mungkin ya Pasti lihat lah Komitmen kita Bahwa kita bener-bener Ini pengen banget Ini niat banget gitu Pengen umroh Nah orang-orang Allah punya jalan Yang tidak kita duga Betul Betul ya Nanti Gitulah pengalaman saya Umroh gratis Masya Allah Masya Allah Itu tahun 2000an ya Oke Kita langsung masuk ke inti masalah Hari ini Bukan inti masalah ya Inti pembicaraan hari ini Oke Sini yang ingin ceritain Gimana pengalaman umroh Pada saat pandemi kemarin Apa perbedaannya Kan ini sudah sering Anda sudah sering sekali Mas Rifki ini Umroh Bolak-balik kan Hampir setahun berapa bisa dulu Waktu masih umroh Sebelum pandemi Ya sebulan sekali Kadang sebulan dua kali Sebulan dua kali Oke ya Itu berarti kalikan 12 Ya 10 bulan ya Oh 10 bulan ya Efektif 10 bulan ya Berarti minimal Umroh 10 kali setahun ya Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pada saat pandemi ini Selama hampir 9 bulan mas Sekarang puasa dulu Puasa dulu umroh Selama 9 bulan ya Oke Sekarang kemarin umroh Apa perbedaannya Antara umroh Biasa Dengan umroh pas pandemi Oke Yang pertama Yang paling mencolok Itu Pelaksanaan Proses pelaksanaan umroh Proses pelaksanaan umroh Eh anda berangkat tanggal berapa kemarin Tanggal 22 November 22 November Oke Nah Dari mulai saya proses pendaftaran itu Memang sudah berbeda Pendaftaran artinya Pendaftaran kita untuk melaksanakan Ibadah umroh Atau pendaftaran kita ke Biro Travel itu sudah berbeda Oke Mau daftar ke Biro nya berbeda Bedanya apa Bedanya sekarang itu Kita ada umur kebatasan mas Wow Dipatasin umur Berapa mas 18 Paling Kecil Kemudian paling tuanya 50 Masyarakat masih masuk kan Oh sudah masuk Oh sudah masuk Saya pikir sudah keluar mas Itu Pak Sofian sudah tidak bisa Pak ya Pak Sofian berapa Pak 56 56 ya Padahal kita insya Allah tahun depan itu Insya Allah kalau masuk target lagi Kita rencana mau mengumrohkan Satu kantor Oh Masya Allah Kalau kita Ya Nema Insya Allah kalau kita sudah ngomong sama anak kantor Kalau tahun depan Insya Allah mau masuk Kalau masuk target lagi Kita umur bareng-bareng satu kantor Saya bisa daftar ke kantor dulu sebelum ada Oh ada syaratnya Ada syaratnya Ada syaratnya Nanti ada yang mendaftar satu bulan sebelum pemberangkatan Setelah itu Anda mengundurkan diri ya Berarti Mas Sofian gak bisa ikut nih Pak Amin 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 Nanti mungkin Siapa tau Pas pemberangkatan nanti ada jalan lain Oke silahkan lanjut mas Oke itu yang pertama mas Umur 18 sampai 50 Yang kedua Kita tidak boleh ada penyakit komorbid Apa itu komorbid? Maksudnya penyakit penyerta Bawaan misalkan ya sakit jantung Sakit darah Itu gak boleh mas Kita gak bisa mengangkat Kalau ada penyakit penyakit penyerta seperti itu Tahunya Misalnya nih Orang mau daftar Kamu punya sakit jantung gak? Gak ada Ya sementara ini sih Kita tidak ada pengecekan ya Oke Sementara ini masih belum pengecekan Kita hanya percaya aja Percaya aja ya Oke Tapi Kedepan kemungkinan Pemerintah akan memperketat regulasi ini Oke Tapi kalau siap kedepannya Nanti ada vaksin Atau ada hal lain lagi Mungkin kan aturan itu malah diperlonggar Iya betul Pasti mas Insya Allah mas Keharapan kita dengan adanya vaksin ya Bisa normal kembali Seperti tidak ada pandemi Iya Jadi bener-bener normal Itu yang perbedaan yang pertama Yang kedua Kita harus tes swab mas Nah ini yang cukup Apa namanya Cukup Swab test Ngeri ya Swab test PCR Kita boleh swab test sendiri Oh gak bisa Jadi sudah ditentukan oleh mereka Oleh airline Oh airline yang menentukan Airline yang menentukan Jadi tidak setiap tempat PCR atau swab itu bisa kita pakai Oh Jadi hanya tempat-tempat yang ditentukan oleh PH airline Oke Dan itu dilakukannya jauh sebelum keberangkatan Itu dilakukan hamin 2 mas Oh hamin 2 Harus hamin 2 Harus hamin 2 Jadi Bisa batal berangkat dong mas Bisa Jadi tes swab itu dilakukan 72 jam sebelum keberangkatan 72 jam Maksimal Sebelum keberangkatan Jadi artinya misalkan kita berangkat hari Senin Berarti kita hari Sabtu Maksimal itu sudah harus Langsungkan tes Kalau misalnya saya dari Semarang Kemudian Mau berangkat hari Senin ya Tiket hari Senin Berarti saya harus ke Jakarta dulu hari Sabtu Betul Mas Sabtu ke Jakarta Kemudian tes PCR Setelah itu karantina Di hotel Oh langsung karantina Langsung karantina Jadi kita setelah tes swab itu Karantina tidak boleh kemana-mana Selama berapa lama Satu malam Satu malam Satu malam Oke Wah itu Dulu gak ada kayak gini Gak ada Gak ada Ini tentu ada biaya sendiri juga PCR test swabnya itu biaya Betul Hotelnya Hotelnya biaya Makan Biaya hidup di sana Juga biaya lagi Itu biayanya kurang lebih sekitar Satu juta Satu jutaan lah Satu juta setengah Satu koma tujuh Sudah termasuk swabnya Ya sudah termasuk swabnya Masuk swab dan hotelnya Oke dua jutaan lah ya Gak sampai dua juta Gak sampai dua juta ya Oke Kemudian Kemudian setelah kita Keluar hasil tes swab kita Negatif Nah baru kita bisa Melakukan penerbangan Padahal tiket itu udah kebeli Sudah kebeli Nah kalau misalnya nih Saya udah beli Bukan saya Jangan saya lah yang jadikan contoh ya Ada orang lain Ada orang lain saya juga ya Ada Misalnya ada mau berangkat nih Daftar PCR Kemudian Positif Nah itu Tiketnya gimana Nah tiketnya ini Kita tidak Tidak bisa Di reschedule mas tiketnya Tidak bisa Langsung hilang tuh Hangus Bukan hangus Jadi dibatalkan keberangkatan umrohnya Oke Kemudian diganti oleh asuransi mas Oh Jadi sekarang itu semuanya harus Ter cover asuransi covid-19 Jadi asuransi ini biaya ini sekarang lebih tinggi Dibandingkan umroh sebelumnya Oke Artinya ini ada Ada asuransi umroh begitu ya Betul Asuransi umroh yang bisa Meng cover covid-19 Jadi misalkan jamaah ini Tidak bisa berangkat Akan diganti oleh Pihak asuransi Tiketnya Penggantiannya maksimal 20 juta Oh maksimal 20 juta Iya maksimal 20 juta Berarti artinya tiket Hotel-hotel yang udah dipesan sana Itu tidak bisa dibatalkan Tidak bisa dibatalkan Tidak bisa dibatalkan Jadi yang mengganti ya Asuransi itu Karena kan tinggal Hamin satu kan Hamin satu kan semuanya sudah settle semua Hotel semua-semua Sudah terbayar semua Oke pengalaman kemarin berangkat Waktu ngetes Rombong Ngetes Apa namanya Riset kemarin saya Riset ya Oke perjalanannya Perjalanan riset aja lah ya Iya Pas pada saat riset itu kemarin Berapa orang yang berangkat Dari Teman-teman kita sekitar 70 orang mas Itu Dari travel-travel Oh semua travel-travel semua Belum buka jamaah ya Bukan belum 70 orang itu ada yang gagal berangkat gak Ada mas Oh ada Ada ternyata ada Dua orang mas Yang Dua orang gagal berangkat ya Ada dua orang yang positif Sebelum berangkat Dua orang positif sebelum berangkat Maka dia gak jadi berangkat Akhirnya dia gak jadi berangkat Akhirnya dia ya Ya itu Batal Batal berangkat otomatis Terus langsung di karantina Di Wisma Atlet Langsung masuk ke Wisma Atlet Langsung masuk ke Wisma Atlet Wow Langsung masuk ke Wisma Atlet Ini gak buat gak berangkat berangkat Iya makanya gak berangkat berangkat Mungkin caranya mas Bisa ditiru mas Betul Penabung itu mas tadi ya Oke Supaya bisa berangkat mas Ya insya Allah Oke Nanti kita belum tanya loh Harga sekarang berapa Kalau harga dulu sebelum covid kan 20 jutaan udah bisa ya 20, 21, 22 lah ya Sekarang berapa nanti kita tanya Nanti dulu Nanti dulu Jangan Jangan Nanti dulu Prosesnya selesai semua Kemudian kita bisa membandingkan Proses sebelum dan sesudahnya gimana Gitu loh Oke mas Selanjut mas Ini udah keluar biaya satu dulu nih Tambahan ya Buat karantina Karantina sebelum berangkat Sama Swap Swap 2 jutaan tadi ya 1,7an gitu 1,7 Oke lanjut Nah kemudian terus setelah itu Kita berangkat mas Menuju ke Jeddah Oke Di pesawat sih Tidak ada perbedaan yang signifikan Tidak ada perbedaan yang signifikan Makan juga tetap kita dikasih makan Tidak ada signifikan itu berarti Jaga jarak Jaga jarak Tidak ada mas Oh iya kan udah positif Eh udah negatif semua Yang mau terbang itu kan semua sudah PCR negatif ya Udah PCR negatif semua Tidak perlu sosial distancing Tapi tetap kita selama di pesawat Harus pakai masker Harus pakai masker Tetap mas Selama di pesawat kita harus pakai masker Kecuali makan Jadi pramugari itu Keliling gitu Oh iya berarti mendingan kita makan aja terus Terus kita masuk pesawat itu Pas kita masuk pertama itu mas ya Kan saya udah lama nih Terbang 9 jam Pas kita masuk pertama itu Kita kayak masuk ruang Oka mas Oka atau apa? Oh ruang operasi Karena Apa namanya Petugasnya semua pramugari Semua pakai APD semua Oh lengkap Pramugari Pramugari Pramugara Semua pakai APD Jadi selama mereka Anda punya fotonya enggak? Video ya mas Ada videonya ya Jadi selama Apa namanya Selama dia di pesawat itu pakai APD Anda mau cari apa? Anda mau cari foto apa? Anda mau cari foto apa Anda? Anda mau cari foto apa? Anda mau cari foto apa? Terlalu banyak soalnya mas Kemudian setelah itu Nah kemudian setelah itu kita mendarat di Bandara Jeddah Bandara Jeddah Nah mendarat ini Bandara itu kan ada dua waktu itu ya Waktu saya umroh terakhir itu ada dua Internasional sama Bandara Haji Yesus umroh itu Nah sekarang ini Sudah enggak dipakai lagi mas Apa yang enggak dipakai? Umroh yang kemarin kita Biasanya mendarat itu Sekarang sudah enggak dipakai Jadi kita mendaratnya kemarin di Airport baru mas King Abdul Aziz New Airport Itu berarti menggantikan dua airport sebelumnya? Iya mas betul Jadi Bandara Umroh sama Bandara Internasional jadi satu? Ya cuman Internasional sekarang masih dipakai mas Oh Internasional masih dipakai Berarti Bandara baru itu Menggantikan Bandara Umroh Secara fungsi? Secara fungsi betul Menggantikan Bandara Umroh dan Bandara Saudi Airlines Oh Jadi sebelumnya ada tiga mas bandaranya Oh sebelumnya ada tiga bandara? Bandara Umroh Bandara Saudi Airlines Saudi Airlines Dan Bandara Internasional Dan Bandara Internasional Jadi Saudi Airlines punya satu terminal sendiri Tidak campur dengan flight yang lain Nah sekarang yang Bandara baru ini Mengakomodir Bandara Saudi Airlines Dan yang dari Umroh Internasional Oh dari Internasional Internasional pindah ke New Airport ini Yang Umroh Pindah ke Internasional Yang Umroh pindah ke Internasional Yang Umrohnya pindah ke Internasional Dan itu baru aktif sejak Covid Itu memang sudah planning atau? Sudah planning Oh memang sudah planning Bukan karena Covid kan ya? Memang sudah planning Rencana mereka memang bulan Maret itu Seharusnya semua Jemaah Umroh sudah pindah ke sana Ke Terminal Baru Tapi karena Covid akhirnya kan Tidak ada penerbangan Tidak ada penerbangan Ditutup Nah sekarang ini kan juga masih Kemarin kan masih Saudi Airlines Ada masih yang bisa Untuk membawa Jemaah Umroh Jadi otomatis ya kita Mendaratnya di Terminal Baru itu Oh karena Saudi Airlines Iya karena pakai Saudi Airlines Berarti kalau nanti Umroh pakai Saudi Airlines Sama Umroh pakai Maskapain lain Airline lain Berarti mendaratnya beda ya? Mungkin bisa jadi berbeda Oke Bisa jadi berbeda Ini airportnya gede banget Luar biasa gedenya Masya Allah Cama T3 Terminal 3 Oh gede lagi mas Ini mirip kayak di Dubai Mirip kayak di Dubai Oh gitu ya Gede banget Saya belum pernah soalnya Anda sudah pernah ya? Ke Dubai ya? Malah ke Dubai malah udah Oh aduh Umroh malah belum ya Anda sombong sekali makanya ya Padahal mas Dari Dubai ke Arab Saudi itu Nih hanya 2 jam loh mas Berarti kayak Jakarta-Surabaya loh mas Penerbangan Astaghfirullahaladzim Coba transit di Dubai Transit Anda kemana? Saya itu dulu malah ke Eropa aja pak Tapi bukan Pak Kawam sendiri ya Astaghfirullahaladzim Belum umroh loh Astaghfirullahaladzim Saya cuma bisa beristighfar Melihat wajah Anda Sudah ke Eropa Tapi belum umroh Coba beriangkan Dimana komitmen Anda? Tadi mimpi Anda itu dimana? Mas tolong mas Tolong apa? Kamu minta tolong apa? Apa ya? Kamu minta tolong Bisa mas kita mas Minta tolong apa? Minta tolong saya dibayarin gitu Oke mas selanjut Oke kemudian setelah kita mendarat Kita dilakukan cek PCR ya Biasalah Cek pemerintahan PCR Bukan di cek Bukan di PCR kita ya Tapi hasil PCR kita di cek Oh hasil PCRnya di cek Oke Kemudian kita bisa imigrasi Ya seperti biasalah Biar ada perbedaan Kemudian kita Naik bis Oke Nah bis ini juga beda mas Kita seperti jam AVIP mas Terangkat UPRO sekarang ini Biasanya bis itu kan isinya 49 Sekarang ini maksimal cuma 22 Separuh Separuh Social distancing Iya social distancing Padahal kan tadi di air Di bandar Di pesawatnya gak social distancing Karena kita berasumsi bahwa Orang-orang disitu sudah bebas COVID Betul mas Tapi kenapa sampai sana social distancing lagi? Atau ini campur gak? Enggak lah Pasti dari Satu pesawat Satu bis Bukan satu pesawat Satu bis Satu pesawat Satu bis Satu pesawat 400 orang Satu pesawat Beberapa Bis yang dengan orang yang sama Betul Jadi bis itu diisi orang yang Sama dengan pesawat Ya harusnya kan gak perlu social distancing Gak perlu harusnya Kalau pesawatnya gak social distancing Kenapa bisnya Iya kenapa Bisnya social distancing Atau bisa jadi Punya motif lain Ya karena kemungkinan Pesawat ini kalau terbang Di bawah 70% Dia gak profit mungkin mas Oh Benar benar kan Ya kan Kalau bis Dari pihak travel kan Bayarnya tetap sama mas Isi 50 Isi 20 Kita bayarnya tetap sama Iya Jadi ya Tapi kan harus tambah cost Bisnya jadi dua Yang tadi bisa satu Misalnya 45 orang gitu ya Satu grup Kan harus jadi dua bis Costnya jadi dua Betul Jadi biaya untuk bis sekarang itu Dua kali lipat Dibandingkan sebelumnya Biaya umroh Jadi lebih naik lagi Karena bisnya Dua kali lipat Dua kali lipat biayanya Dari Jeddah Ke Mekah Berapa jam sih Satu jam aja mas Deket Satu jam Kurang lebih Anda belum pernah ya Belum pernah Doain ya Jangan dibully Amin 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 Ya Allah Oke lanjut mas Oke terus setelah itu kita Sampai di Mekah Kita turun ke hotel itu Gak kayak dulu mas Biasanya kan kita turun Langsung aja Dipanggil ya kan Silahkan jamah turun gitu kan Langsung berkuduk Ya langsung Turun ya kan Berkuduk turun semua itu Kayak Gak punya kamar maksudnya Perkudukan kamar ya Masalah kan semua Berada kamarnya masing-masing Tapi buru-buru Sekarang gak bisa mas Sekarang di absen satu persatu Di absen satu persatu Yang absen siapa? Yang absen dari petugas Muasasa Sekarang dijaga berarti? Dijaga mas Jadi sekarang setiap satu bis Itu ada petugas muasasa satu mas Orang Saudi Oh Kos lagi tuh Bayar lagi tuh Ya pasti mas Jadi biasanya Jadi penasaran Hasil akhirnya itu Satu orang jadi Jadi berapa gitu ya Nanti dulu Boleh Sabar 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 Tuh Anda juga gak komitmen-komitmen kok Udah dari tadi kok Oke lanjut Terus Kita turun dari bis Kalau biasa kita bisa bawa Barang kita ke kamar ya Sekarang gak bisa mas Barang itu Didisinfektan dulu Disinfektan dulu oleh hotel Semuanya disemprot oleh hotel Dan kita pada saat kita nyampe di hotel Kita gak bisa Ngongkrong dulu Biasanya kita ngobrol dulu di lobby Iya Iya Nyantai-nyantai Yang rokokan Yang pada rokokan di luar gitu kan Sekarang gak bisa Begitu nyampe hotel Langsung kita diarahkan menuju ke kamar Oh Untuk menjalani karantina Tiga malam Berarti sampai di Mekah Jadi turun dari Jeddah Masuk Mekah Karantina lagi Langsung karantina mas Tiga malam Tiga malam gak boleh ngapa-ngapain Gak boleh keluar Hanya di kamar aja Makan juga kita antar ke kamar Loh berarti Ini udah otomatis Nambah waktu dong Iya Waktu yang umrah harusnya sekian hari Ini udah tambah tiga dulu kan Iya Betul Bisa nambah Atau mengurangi Atau dikurangi Biasanya Iya betul Karena program pesawat Tetap sama Sekarang ini masih tetap sama Sembilan hari Sepuluh hari Seperti itu Iya berarti Mengurangi Mengurangi otomatis Iya mengurangi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati